Oke guys jadi, ini hari ini gue mau bongkar Vespa GTS gue nih Nek, GTS, GTS tertutup Gak sih ini lebih rare dari GTS ya Jadi ini ada Honda Dio, sebenernya ini Honda DJ, DJ One Nah ini Honda Dio nih udah dapet konsepnya nih si Alvin ini Dan berhubung yang lain sedang Tuh, ada Sonic, ini ada DJ One lagi di gabret-gabretin Ada Satya juga, jadi yang ini kagak ada yang megang nih So gue yang megang aja, karena ya cuma bongkar Karena gue terima bongkar bro, gak terima pasang gitu Kalau pasang ntar deh ya, ya bisa lah dikit-dikit Tapi lebih bisa bongkar lah gue Jadi pertama nih gue udah siapin kunci L Kita langsung cobotin aja, karena ini sambil nunggu Permasalahan Honda Dio, yaitu seal Seal yang belum dapet Jadi ini kita mau coba progress di body worksnya dulu Terima kasih telah menonton! Oke guys, jadi ini gue mau bongkar dulu Ini bag depan dulu ya, jadi yang paling pentingnya dulu Karena ini semua tontonannya ntar di depan Tontonan Ini ya bautnya taruh sini lah ya Ingetin Kak Gue taruh sini bautnya Biar kagak hilang bro Jadi kalian kalau mau bongkar-bongkar harus siapin dulu tempat bautnya Karena apalagi specifically buat motor kayak begini yang bautnya agak susah dicari Lu baut itu penting banget bro Gak ada pelan nomor ya, jadi ya sudah Gue ngarepnya sih ini cuma baut 3 biji ini doang ya Mudah-mudahan nih, kalau nggak gue nggak tahu Apalagi yang harus nggak copot Sih, udah Ini kayaknya copot sih harusnya Kalau nggak copot ya patah dikit, pin sorry Ini bawah ada apa ya Gue takut patah loh Ini atas sudah lepas nih, tinggal bawah Ini bongkar aja feel Gue takut patah Oh sip Ini kayaknya ada yang ngakut apa ya Sip Ini klipnya masih bagus pak, tenang aja Ini klipnya masih bagus pak, tenang aja Oke nggak ada yang patah, aman guys Gue udah takut banget ada yang patah, tapi ternyata tidak Ini baudinya kita taruh di sini Biar nggak keinjek Oke Sekarang Kita mau buka deck bawahnya nih Ini dia pakai obeng di sini Gitu ya Tret, 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 tret Nanti kecopot Harusnya Let's try Oke Di sini ada obeng plus Kita copot di sini Nah buat kalian jangan lupa Tenang aja kalau motor kalian di sini Yang bongkar bukan gue Itu divisi dari EarthMoto Cleanse Jadi kalau gue ini karena Ya motor-motor sini sendiri gitu Jadi Kalau pun rusak ya sudah maaf gitu kan Jadi tenang aja Kalau motor kalian aman kok Contohnya ada bapak di sini kan Itu motornya ya megang gitu loh Bentar Ini obengnya kagak masuk ke gede nih Dan ini gue pakai obengnya bisa ganti-ganti ujungnya gitu Jadi kalian gak usah capek-capek lagi Nyari-nyari yang lain Oke Terbuka Ini bautnya kayak baut bit gitu ya Sama ya Jadi kalau baut yang ini masih gampang dicari Yang tadi doang tuh baut depan agak susah Ini baut apa deh baut? Ini kita awasin dulu nih kipas-kipasnya gini Yang warna hijau lumut Lumutan Haram jadah banget Ini apalagi sih Oh ini ada lagi nih Hati-hati guys Jadi kalian sebenarnya karena ini motornya sudah ringki Kalau bautnya dipaksa Kecah nih Lah kasut Ada senter gak sih? Ngelap ya Ngelap ya Jadi ini di dalamnya banyak-banyak barang nih ya Kayak begini-begini So kita turun-turunin dulu barangnya Kita taruhin sini biar gak hilang Ada karbu, ada kipas Ada selangga, selang rem Selang Jadi Udah, udah kosong Jadi gak ada yang ter Going apart Kita buka nih bodi samping Bodi belakang maksud gue Yah, ini baut braus Sepuluh guys Guys pinjam sepuluh guys Udah Terus apa lagi nih? Yang kunci Oh ini dulu aja guys Kok gue mulai agak cape ya Iya, kagak mau diputer dia Ini gak nyambung sih Ini gak ada Gue bingung nih Buka apa dulu nih Oh ini nih Copot Subret Gitu ya Bukannya mana dulu sih? Ini Ternyata ilmu gue mentok di Mio Bentar Sambil baut yang lain Gak udah-udah ya? Nah Gitu dong Sip Ini harus copotnya Nah kan copot kan Gitu guys Oke 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 Oh kan Di sini guys Ada Baut lagi Yang menipu gue Di sini Si kampret ini Ngumpet Sampai bodinya gak boleh dilepas Kampret 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 Oke Oke Ini copot Oke Terlepas lagi guys Ini bensinnya di sini ya Nucu banget ya Di bawah Jadi dia udah kayak rukus gitu Bensinnya di sini Berarti ini harus pake popa bensin nih Oke Lebih gampang kalo udah dicopot Buka-buka trimmingnya Ini baut Kunci apa Oke nanti aja biar gak hilang Kunci nya kita taruh di sini dulu Set Oke Terus ini lampu Berarti gak usah di copot dulu Karena ini kita mau serius di e-body dulu ya Oke Kita ke next part Yaitu Batok Ini gue harus ganti obeng lagi Oke Tercopot guys Kalau lepas lampunya Dari bawah sini lampunya Ini batoknya kayaknya baru ya Belum pernah dicat ya Brand new nih batoknya Hebat juga orangnya dapet Oke lampu terlepas Kita taruh di sini Set Bawa di sini dulu Nanti dicat Ini batik Oke Oke selamat menikmati 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 Tidak bisa dipertahankan yang seperti ini Kita lepas Oke, tangan gue yang multifungsi Oke Kita buka semua Oke guys Oke Jadi sudah terlepas semua Dan yang ini bodinya tuh masih bagus Jadi Gue hanya cukup pasang Seperti ini Nah Ada kancingnya disini Dan ada rumah bautnya di wilayah sini guys Tuh Termasangnya seperti ini Dan kita cari bautnya sekarang Berhubung nih bengkel banyak banget Sisaan-sisaan baut Jadi gue harus mencarikan baut yang terbaik nih Nah Nah dan ini adalah mungkin Salah satu Fungsi dari ring guys Yang kalian harus Perlu perhatikan Jadi misalkan gue mau taruh baut Nah Tapi ini ukuran baut dengan rumahannya tuh Kayaknya jeblos gitu Bakal lepas Maka diganjel pakai benda seperti ini ring Yang bisa membuat ini nahan gitu guys Jadi langsung kita aplikasi aja nih sekarang nih Tapi Gue dari tadi Ngeliat Ringnya tuh gede-gede banget ya disini ya Oke Aku mau ring yang agak kecil Kenapa disini besar semua Ya oke kita coba Ada yang pegang obeng plus Mau dong Udah beres nih Udah beres tak Iya Oke jadi gantian lagi ya Oke Oke guys kamera gantian Oke Sekarangnya semua guys Di pelok sekalian mau buat cat Gak mungkin warna hijau dong ya Ini mau buat cat Gak mungkin warna hijau Terus nanti tinggal pelok belakang Sepak buru belakang Sepak buru belakang kayak hitam aja ya Jadi nanti terakhir So apa aja nih cat Pertama nih kita sekalian Biar gak hilang kita Hitung dulu Ada berapa part Satu part nih deck bawah Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Jadi kita cat lima belas part dulu Sementara Nanti nambah lagi berarti 16 17 18 part Nanti Jadi tiga lagi belum dilepas dulu Ini biar kita yang penting-penting dulu Karena nextnya Cuma di cat hitam doang sih Gampang gitu I'll be your heart I'll be your spirit I'll be your spirit Cause I know that you'll do just what you're told I'll be your heart Learn to taste Shine Cause I know that you'll make it on your own Guys Ular guys Ular Ternyata Di dalam kotak ada ular guys Bercanda sih Gue pegel dari tadi nyariin baut Soalnya Tadi itu gede banget guys Tapi sekarang Gue harus Cari baut yang Nih Gue percaya gak Gue selama di Earth Nih Ini adalah harta karun Harta karun Buat kalian tau Baut itu adalah Faktor terpenting sih Jadi gue dari tadi Menyamakan dari ribuan baut disini Untuk mendapatkan Baut yang sama Dari tadi guys tuh Udah ada yang ringnya Ada yang belum Tapi bentuknya minimal tuh harus sama Kiri kanan Jadi Ya kerjaan gue setiap hari ya Kadang-kadang Kalau lagi ngerakit motor ya Seperti ini Ngorek-ngorek Bak baut gue Aduh Pasti anak-anak VW Kalau restorasi Bakal ngerasain Apa yang gue rasain Namanya baut tuh Harus ada Partnya ya Part number ya Baut tuh ada part number ya kan Nah itu Anak-anak VW Gue Say hi Dan kita mempunyai Hobi yang sama Untuk Seperti apa nih Orang loakan ya Nyariin baut yang sama Bentuknya Yang Baut apaan sih Bautnya itu Baut plus tapi ada ringnya Gue lagi nyari nih Karena disini ternyata Gudangnya baut ternyata nih Oke Eh Bukan Gue masih kesusahan nih guys Cari baut Satu lagi Ini biasa nih Penyakit kalau nyari baut nih Udah ketemu tiga Kita butuh empat Satunya gak ketemu ketemu Kadang-kadang Kalau gak dicari Di depan mata tuh muncul Dan Kita-kita Secara gak langsung Cuek sama baut itu Kalau udah ketemu Nah bingung kan Aduh Berjuta-juta baut Gimana nih Gimana nih Dik gimana sih ini Baut banyak sih Banyak Cuman gak ketemu ketemu loh Mana lagi Susi Abdel Gak ada orang ya pak Gue ngomong sama siapa Aduh Aduh Ya ampun guys Ini jangan bosen-bosen ya Ngeliat kelakuan gue begini Oke Dan akhirnya ketemu Gue coba dulu Pakai Empat Semayang Oke kita coba Coba Gue penasaran Kita coba Coba Nah Si Abdel udah tuh Ngumpulin Itu Dan gue mau coba Apakah oke Menggunakan baut ini Terpasang Nah seperti ini guys Tuh Jadi kalian bisa lihat langsung ya Ini kalau Gak ada si ringnya Kalian tuh bakalan Ibaratkan Baut tuh gak seret-seret guys Nah kalau gak seret-seret Gimana pengen Gimana pengen Pasang gitu Nempel Kenceng Masa kalian Lagi nyetir di jalan Tiba-tiba Ilang si ringnya Apalagi ini partnya Susah banget dicari nih Jadi gue udah Yang bener-bener Pengen Ini Harus Rapi banget Penting banget sih Tuh Jadi keras Dan tampilan pun Semakin indah Partnya Oke Semua Mungkin gue bisa Pindahin lagi Berhubung gue Mengurak-urak Bak sampah baut lagi Gue pindah ke Diki Ini yang mau dicet Plastik-plastiknya Ntar ada yang Udah polong-polong Dirapin dulu Terus Pelek juga Dikerok Terus Sisanya nanti kita Sesuaiin sama Konsep dulu guys Jadi Ini bareng-barengnya Udah semua Untungnya lengkap Pas lagi dapet motornya Cuman emang Kondisinya doang Kurang bagus So Nanti diliat aja Warnanya apa Yang pasti sih Bakar rapi Kayak si sonic Gitu ya So Oke Nanti tungguin aja Alvin udah dapet baut Kalau gue udah Beres Jadi gue udah Nyalsin-nyalsin Udah tenang-tenang Udah nyantai gue Karena gue bongkar Yang ribet tuh Masang Oke guys Tadi gue akhirnya ketemu Setelah 15 menit Ngorek-ngorek bak baut nih Gue pamer nih Akhirnya Apa yang gue temukan Mantep banget kan Jadi ada ringnya Udah kepasang Dan Kenceng banget guys Ini kuat banget Jadi langsung aja Kita lihat tampilannya Seperti apa Yang tadi gue bilang Ini akan tampilannya Bagus banget sih Oke guys Jadi tampilannya Seperti ini Gue kasih baut Nih Tadah Oke Kalian bisa lihat Keren banget sekarang Kata gue sih Aku sih yes banget Ngeliat begini Yang tadi yang ada sirip Sekarang ada sirip Ditambah lagi Nih Gue Oke Oke Oh ini Maaf guys Ini gak masuk Iya Oke Masuk sekarang Apanya gak masuk Ugi jorok Guys Ugi jorok Udah mulai dewasa Dia sekarang Oke Nah Tampilannya seperti ini guys Gimana menurut kalian Tuh Cucok banget gak tuh Tuh Ada siripnya Kayak gitar Dan Gue kasih tau Berhubung gue udah Berhasil Masang satu part ini Gue info kalian Buat kalian juga Yang nyari-nyari Part seperti ini Mungkin kisaran harganya Berapa Buat sonic user Old ya Si bio Thailand Ini gue tebus 250 ribu Kondisinya Hancur lebur Alias Finishing Dan dicat ulang lagi 250 ribu Jadi buat kalian-kalian Yang menggunakan sonic Ini hati-hati banget Ini sepasang 250 ribu guys Jadi ini bener-bener Barang-barang yang bisa Menjadi uang Menurut gue Jadi tolong dijaga Dan Ya kita sama-sama Melestarikan barang-barang Seperti ini guys Jadi si bio-si bio tua Ya aku sih yes banget Karena kenapa Karena gue juga pecinta Barang-barang JDM sih guys Jadi gue Yang concern banget Pengen Ini motor Rakitannya tuh luar biasa Gitu guys Mungkin Kayaknya topiknya hari ini Segini dulu aja kali ya Boleh Ya Jadi nanti Buat ke depannya juga Mungkin ada part 2 Dari video Nih Dio yang tadi udah Diki Kasih tau Nih gue jujur Si Diki Gue dateng gini motor Gue merasa bersalah sih Sama tua anak Karena Tua anak requestnya GTS Tapi berhubung gue Ke kilaf Dan ke godaya Sama motor ini Jadi gue ngomong aja GTSnya dia tuh ini Jadi mungkin hari ini Konten kita Untuk perakitan Dua motor Sibiu Thailand Hari ini segini dulu Thank you for watching Ajak temen kalian juga Buat subscribe Like Dan gue tunggu banget Untuk 2022 Kita punya project Di belakang sana Kalian bisa lihat Itu menurut gue Yang Ada sesuatu Di sana Yang kita bisa Bilang It's a good Project Dan kita mau shown up Dengan si merah gue Civic gue 2022 Mpik Expander merah Si merah Akan We are back Jadi Tampilannya akan Seperti apa Nanti gue Sama Diki Akan present Dua mobil kita Dari Earth Auto Concept Oke mungkin Kita juga punya 7 instagram guys Ada disini Brand collection Baju Yang gue pake juga Ini Apa nih Earth season 2 ya Ini berarti ya Earth season 2 Guys Jadi kalian bisa Dapatkan di At Earth .industries Itu di Instagram Kalian langsung aja Cepet-cepetan Karena stoknya terbatas Kaosnya limited juga guys Oke Daripada ini Kepanjangan gue ngebacot Sama Diki juga udah Mulai ngotek-ngotek Gak tau tuh Nufodia Segini dulu Thank you for watching And be the best on it guys Bye bye You guys You guys